Sentil senyum palsu, postingan Putri Anne dikaitkan Arya Saloka, imbas Amanda Manopo di Ikatan Cinta dulu. Kondisi rumah tangga pasangan artis Arya Saloka dan Putri Anne masih jadi sorotan. Diketahui, Arya Saloka dulu bermain dengan Amanda Manopo kalah di sinetron Ikatan Cinta. Kemistri yang mereka bangun, membuat Arya dan Amanda kerap disukan memiliki hubungan spesial di luar syuting. Meski begitu, sampai kini, isu asmara Arya dan Amanda itu tak pernah terbukti. Kini, rumah tangga Arya dan Putri Anne masih disorot. Apalagi, Putri Anne kerap mengisyaratkan ada masalah dengan rumah tangganya. Mulai dari lepas hijab, pamer tato hingga membuat postingan yang memancing kontroversi. Terbaru, Putri Anne memposting melalui Instagram story-nya. Anne membagikan ulang postingan video salah satu temannya. Dia mengaku isi dari video tersebut sangat relate dengan apa yang sedang dialaminya. Sorry gue pinjem, sangat berhubungan. Thanks, tulis Putri Anne di Instastory. Dalam video tersebut, berisi ungkapan hati seseorang yang seolah mengisyaratkan bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Lain kali kalau bercanda bilang ya, biar aku ketawa bukan jatuh cinta. Kalau kamu nggak suka aku, ya nggak apa-apa, karena masih ada aku yang suka sama kamu. Aku harap senyum itu tidak palsu. Maaf kalau kelihatan naksir banget, karena emang iya bunyi video tersebut. Dia merasa konten itu sangat menggambarkan isi hatinya. Secara tersirat, dia mengatakan selama ini hanya dirinya yang memberikan cinta. Sayangnya, tidak mendapat balasan dari seseorang yang disayanginya itu. Satu meme yang paling menarik perhatian adalah yang terakhir. Seolah-olah Anne mengatakan, saat ini memang sedang naksir dengan seseorang. Artis Putri Anne masih jadi sorotan karena ulahnya. Ini kerap dikaitkan dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Memang, semenjak Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, Putri Anne ikut terseret. Bahkan, muncul isu jika rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne berantakan. Isu yang mencuat adalah karena cinta lokasi antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Apalagi, Putri Anne kini kian berubah setelah muncul isu bercerai dari Arya Saloka. Tak hanya melepas hijab, Putri Anne juga menato tubuhnya.